Warga di empat desa di Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan akan segera menerima pembagian sertifikat tanah, program pendaftaran tanah sistem lengkap atau PTSL yang telah selesai proses oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Bangka Selatan. Pembagian sertifikat sejumlah 2.600 bidang tersebut saat ini tinggal menunggu petunjuk teknis dari Kementerian ATR atau BPN. Ribuan sertifikat tanah, program pendaftaran tanah sistem lengkap atau PTSL tahun 2021 milik warga di beberapa desa di Kecamatan Lepar Pongok, selesai dicetak dan siap dibagikan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Selatan kepada warga. Beberapa desa yang mendapatkan sertifikat tanah program PTSL di Kecamatan Lepar Pongok pada tahun 2021, antara lain desa penutu, Tanjung Labuh, Tanjung Sangkar, dan Kumbung. Kepala Kantor BPN Bangka Selatan Agung Dasuki mengatakan, program PTSL tersebut merupakan program Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberian sertifikat tanah secara sah. Target PTSL di Bangka Selatan tahun ini kata Agung sebanyak 2.600 bidang tanah yang tersebar di 4 desa di Kecamatan Lepar Pongok. Proses sertifikat tersebut awal Agustus 2021 sudah selesai 100% dan tinggal membagikan kepada pemilik masing-masing. Namun untuk pembagian sertifikat tersebut, saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Untuk yang PTSL tahun 2021, kita target untuk penerbitan sertifikannya adalah 2.600. Alhamdulillah, sampai dengan pada bulan Agustus ini, awal Agustus ini sudah selesai 100%, sejumlah 2.600. Alhamdulillah, ini untuk yang menjadi sertifikat itu di desa Kumbung, desa Tanjung Lagu, Tanjung Sangkar, sama penutup. Untuk penyerahan PTSL ini, kita menunggu instruksi dari pusat, karena pusat pun harus izin dengan protis, protokol presiden. Karena ini, ya kita tahu bahwa itu juga istilahnya programnya Pak Presiden, kita menunggu juga. Kalau memang nanti diizinkan, kami pun akan istilahnya komunikasi dengan Pak Bupati untuk beliau bisa menyerah. Diharapkan melalui pembagian sertifikat tersebut, mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Lepar Pongo. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin, Suseno Ainews melaporkan.